Pemirsa nyaris setahun penyidikan kasus kecelakaan yang melibatkan anak anggota polisi yang menabrak satu keluarga di jalan R.A. Fadilah tak kunjung tuntas. Korban pun menuntut keadilan. Korban menuntut keadilan kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk memproses kasus tersebut. Sudah mengatakan bahwa penyidik bahwa pediasi itu sudah tidak menuju jalan rukum. Dari Pakali 15 September itu tidak ada sama sekali upaya atau bukan baik dari keluarga pelaku. Ini berarti kami anggap ini sudah menuju jalan rukum. Setiap hari kami tanyakan ke penyidik-penyidik bagaimana, kelajutan bagaimana, kelajutan prosesnya, tidak ada kabar. Akhirnya kami di bulan Oktober, kami bayang untuk mengirimkan surat ke beberapa instansi yang harapannya kami bisa membantu kami, yaitu ke Akolri, ke Ombudsman, ke Komponas. Sementara itu, Kanit Gakum Satwi Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Ibtu Darwis Yunarta mengungkapkan, polisi sudah menetapkan ARP sebagai tersangka sejak November 2022. Berkas perkara tahap pertama sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ibtu Darwis menambahkan, meskipun kasus tersebut melibatkan anak anggota Polri, penyidik bekerja profesional sesuai aturan. Kecelakaan ini berawal saat mobil milik korban mogok dan berada di jalur kanan. Saat memperbaiki mobil, tiba-tiba mobil ditabrak dari arah belakang oleh ARP hingga menyebabkan tiga korban terpental. Akibat kecelakaan, dua korban mengalami patah tulang dan korban bernama Giuseppe mengalami kelumpuhan pada salah satu kakinya dan hingga saat ini tidak lagi bisa berjalan normal dan harus menggunakan alat bantu. Sebekan pasca kecelakaan, korban bertemu dengan keluarga pelaku dan menagih janji keluarga pelaku yang akan mengganti rugi seluruh biaya pengobatan. Namun orang tua pelaku tidak mengindahkan hal tersebut, bahkan cenderung menyalahkan korban atas kecelakaan tersebut. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, korban akhirnya melaporkan kasus kecelakaan itu ke pihak kepolisian. Tim Liputan, Metro TV